Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Wan Fuad Oficial Pada kesempatan kali ini, Wan Fuad akan jabarkan Solawat Nurit Zatikubro Ilmu Solawat Nurit Zatikubro adalah salah satu ilmu gaib Kasepuhan Banten dengan kesaktian pilih tanding Ilmu warisan Sultan Hasanuddin yang diwariskan pada Pangeran Aryadilah Tuah ilmu Solawat Nurit Zatikubro sangat banyak diantaranya adalah 1. Keselamatan mutlak lahir batin 2. Pengobatan medis dan non-medis segala penyakit 3. Untuk radar goib 4. Untuk menarik pusaka, mustika, ageman, dan lain sejenisnya 5. Untuk mediumisasi jin 6. Untuk melancarkan rezeki semakin mudah 7. Mendatangkan rezeki dari segala arah 8. Pengasihan umum dan khusus sangat kuat 9. Merontokkan susuk jimat, sihir segala jenis 10. Mengisi kekuatan gaib pada tubuh 9. Dan lain-lain masih banyak lagi 10. Dengarkan penjelasannya baik-baik 10. Jangan di skip-skip agar benar-benar faham 10. Mahar ilmu cukup subscribe channel ini 11. Akadilmu kobil tu di komentar 11. 1. Untuk pengobatan medis dan non-medis 11. Caranya sediakan rebusan daun kelor 11. Lalu bacakan 99 kali 12. Kemudian tiupkan pada rebusan daun kelor 12. Lalu minumkan 12. Bila penyakitnya non-medis 13. Maka akan muncul reaksi yang aneh 13. Tergantung jenis penyakitnya 14. Ramuan ini bisa dibuat langsung banyak 14. Dan si sakit harus mengkonsumsinya 14. 3 kali sehari 14. Lakukan tiap hari sampai sembuh total 15. Untuk pengobatan media telur 15. Caranya sediakan telur ayam kampung 16. Lalu olesi minyak zakfaron 16. Kemudian bacakan 99 kali pada telur 16. Lalu untuk menggunakannya 16. Tempelkan telur pada bagian yang sakit 16. Sambil diusap-usapkan dengan membaca 16. Solawatnya berulang-ulang 17. Metode ini bisa digunakan juga 17. Untuk menghilangkan susuk caranya 17. Tiga, untuk mengobati kesurupan 17. Gangguan jin 18. Ketempelan atsar makhluk halus 18. Caranya baca 3 kali atau 7 kali 18. Dengan tahan nafas lalu tiupkan 18. Kesegelas air lalu diminumkan 19. Untuk yang kesurupan airnya disapukan 19. Kedimukanya 19. Bisa juga dengan cara dibacakan 19. Cekakan 3 atau 7 kali lalu tiupkan telapak tanganmu 19. Lalu sapukan dari pinggang hingga kepala 19. Untuk tarik pusaka 20. Caranya tentukan lokasi yang ada pusakanya 20. Biasanya melalui petunjuk mimpi atau deteksi 21. Dengan pendulum gaib 21. Setelah lokasi pastinya ditentukan 21. Maka mulai ritualnya 22. Duduk di lokasi dan baca mantra pemanggil 313 kali 23. Assalamualaikum Waalaikumsalam 24. Yahhodamul hodam yahhodamurru 24. Yahhodamul goib yahhodamul jin yahhodam pusaka hadir 24. Lalu baca solawatnya tanpa hitungan 25. Sampai muncul cahaya dan tangkap cahayanya 25. Dan muncul pusaka di tangan 26. Untuk pengisian kekuatan gaib 26. Sesuai niat dan hajat apa saja 27. Sediakan satu kelapa muda 28. Lalu bacakan Nurit Zati Kubru 313 kali lalu tiupkan ke kelapa mudanya 28. Lakukan ritual ini sampai 7 malam berturut-turut 29. Untuk pengisian ketubuh 30. Maka ambil airnya dan minumkan semua pada yang mau diisi 31. Sebelum minum niatkan dalam hati ingin kekuatan apa 31. Satu kelapa untuk satu orang dan satu kekuatan saja 32. Kekuatan gaib bisa berupa keberuntungan, pelarisan, pemikat, pagar diri, stamina super, dan lain-lain sesuai hajat dan kondisi 33. Untuk pengisian umum baca 7 kali sebelum kemanapun 34. Untuk kelancaran rezeki baca 3 atau 11 kali tiap habis sholat 34. Untuk menarik rezeki yang melimpah baca 99 kali tiap pagi 35. Membuang sengkala ke lautan 35. Baca 313 kali selama 7 hari berturut-turut 36. Otomatis sengkala terbuang ke laut tanpa harus ke laut 36. Bisa memiliki kemampuan di atas rata-rata 37. Ditakuti segala jenis hodam 37. Menangkal otomatis serangan musuh Mudah untuk menundukkan segala jenis hodam Caranya istiqomah wirid Solawatnya 444 kali tiap hari Meredam efek panas ilmu-ilmu aliran keras Seperti ilmu kebal Sungai Raje Dan lain sejenisnya Caranya baca tiap maghrib 21 kali Supaya rumah tangga harmonis Hubungan dengan pacar harmonis Kekasih tidak selingkuh Punya daya Ikat pandangan mata Mudah mempelajari ilmu gaib Mudah meluluhkan hati Caranya baca 100 kali tiap habis sholat subuh Usaha supaya cepat berkembang Rutin baca solawatnya 41 kali tiap habis sholat subuh Mudah mendapatkan kekayaan dari jalur usaha Baca 41 kali rutin tiap habis sholat subuh Memiliki wibawa sangat tinggi Baca 9 kali sebelum bepergian Serangan senjata dari musuh dan serangan gaib tak akan mempan Baca 21 kali pagi dan sore Tubuh diselimuti pagar gaib 24 jam non-stop meskipun dalam kondisi lalai dan tidur Rutin baca 21 kali tiap pagi dan sore Meredam keributan dan kerusuhan Baca 3 kali tanpa nafas lalu hentakan kaki ke bumi 3 kali Rumah terlihat ramai ketika ada yang ingin berbuat jahat di rumahmu Baca 21 kali tiap pagi dan sore Mencegah keracunan yang terjadi tadi sengaja Caranya baca 1 kali sebelum makan atau minum Menangkal gangguan hewan liar dan jin saat berpetualang Baca 7 kali sebelum masuk area hutan atau gunung Istiqoroh mudah dan cepat Sebelum tidur baca 11 kali lalu sebutkan hajatnya apa maka dalam tidur nanti diberi petunjuk Menghilangkan masalah dengan cepat Caranya baca tiap hari 111 kali sampai masalah reda Memudahkan hajat dan cita-cita mudah tercapai Baca 333 kali ketika ada hajat penting Supaya mudah naik jabatan Caranya baca 333 kali tiap malam Mengokohkan jabatan Anda dan melindungi dari gangguan orang iri Caranya baca 50 kali tiap hari Untuk putar giling Baca 41 kali lalu tiupkan pada fotonya Melalukan selama 7 malam berturut-turut Pengobatan medis dan non-medis dengan segala media Air, makanan, herbal, dan lain sejenisnya Caranya baca 99 kali lalu tiupkan pada medianya Menyelesaikan masalah hukum dan menghindarkan dari tipu daya musuh Caranya baca 100 kali tiap hari selama masih berurusan masalah hukum Membuat Anda selalu unggul dalam segala persaingan Persaingan bisnis, asmara, perlombaan Baca 50 kali tiap hari Supaya wajah selalu awet muda dan memikat Baca 21 kali rutin ketika matahari terbit Untuk melamar kerja supaya diterima Baca 333 kali tiap malam Bisa menembus tembok Lenturkan benda keras Baca 1000 kali setiap hari secara istikoma Untuk anak-anak dan pelajar Supaya mudah belajar dan mudah menghafal Baca 41 kali pada segelas air dan minumkan Lakukan tiap hari Cepat punya biaya untuk daftar haji Baca 333 kali tiap malam Mudah menjual barang dagangan level besar Seperti tanah, rumah, bangunan, dan sejenisnya Baca 2000 kali tiupkan pada sebotol air Dan airnya dipercikan pada barang yang ingin dijual Memudahkan persalinan Baca 11 kali pada air lalu minumkan Memadamkan kebakaran supaya cepat padam Baca 11 kali pada segenggam tanah Lalu lempar pada kobaran apinya Bisa masuk ke alam siluman dan alam gaib lainnya Baca 1000 kali tiap hari secara istikoma Untuk memindah hujan ke tempat lain Baca 1000 kali di lokasi Untuk hajat penting dan hajat besar Supaya mawjud terkabul Baca 333 kali lalu sebutkan hajatnya Berikut ini sholawat Nurit Zati Kubru Allahumma sholi ala sayidina Muhammadin Nabi Nuris Zati Wasiris sari siruhu minjami il asmay wasifat Adada fi il milahi sholatan da imatan Bidawami mulkilah il aqzim fikuli waktin wahinin adavan Wamudo afatan Sabikul hoirot Subhanallah walhamdulillah walailaha ilaullah walahu akbar Walaha ula wala kuwata ila bilahil alihil aqzim Doa Nabi Yunus La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minas zolomin Berikut ini wasilah ilmu Nurit Zati Kubru Dibaca sebelum ritual penyatuan Penajaman dan saat ritual untuk hajat khusus dan hajat penting Ilahadruti sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain al-fatihah Sumailahadruti malaikatil mukorubin khususon sayidina Jibril, Mikhail, Isrofil, Israel al-fatihah Sumailahadruti kulafaur roshidin sayidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Rodliya lohu ayum lahumul fatihah Sumailahadruti jami iyaulia ila khususon syaihi abdil kodiril jilani al-fatihah Sumailahadruti sohibil asrori sayidina nabi ilah hidir bayabin malkan al-tatihah Sumailahadruti prabukian santang, syaih rohmat suci al-fatihah Sumailahadruti sultan hasanuddin banten al-fatihah Sumailahadruti pangeran aryadillah al-fatihah Sumailahadruti syaih hasan basari al-fatihah Sumailahadruti syaih yainur jati al-fatihah Sumailahadruti syaih nur hikam al-fatihah Sumailahadruti kiai tobri garut al-fatihah Sumailahadruti kiai busrol karim cibatu al-fatihah Sumailahadruti kiai hasan basri garut al-fatihah Sumailahadruti kiai harun arosid cibatu al-fatihah Sumailahadruti syaih maulana yusuf banten al-fatihah Sumailahadroti Syekh Mansur Cikaduen Al-Fatihah Sumailahadroti Syekh Asnawi Caringin Al-Fatihah Sumailahadroti Abu Yabustomi Pandeglang Al-Fatihah Wa'ilahadroti Wan Fuad Al-Fatihah Sumailahadroti, sebut nama ayah dan ibu Al-Fatihah Sumailahadroti Nafsi, sebut namamu Al-Fatihah Sumailahadroti, sebut hajatmu apa Al-Fatihah Berikut ini cara penyatuan ilmu supaya tajrib Solat hajat 4 rekaat dengan 2 rekaat salam Setelah salam baca wasilahan ilmu Nurit Zati Kubru Kemudian baca istighfar 100 kali, sabikul hoyrod 100 kali Doa Nabi Yunus 100 kali dan baca Nurit Zati Kubru 100 kali Kemudian baca lagi sabikul hoyrod 41 kali Dan baca doa Nabi Yunus 41 kali Lakukan ritual penyatuan seperti ini selama 7 malam berturut-turut Untuk selanjutnya solawat Nurit Zati Kubru dibaca 7 kali setelah solat Untuk menjaga ketajaman ilmu ini agar tidak luntur Berikut ini cara penajaman ilmu Supaya semakin ampu, tambah tajam, bisa menjadi senjata Solat hajat 4 rekaat dengan 2 rekaat salam Setelah salam baca wasilah ilmunya Kemudian baca istighfar 41 kali, sabikul hoyrod 41 kali Doa Nabi Yunus 41 kali dan Nurit Zati Kubru 100 kali Lakukan penajaman kapan saja siang atau malam Penajaman minimal sebulan sekali Namun semakin sering penajaman maka semakin ampu Keampuhan ilmu pada tiap orang bisa beda-beda tergantung seberapa sering penajaman Sekian panduan ilmu solawat Nurit Zati Kubru dari Wan Fuat Semoga berkah